Hai berikut adalah cara untuk perakitan HHO generator motor ke sepeda motor untuk sepeda motornya sendiri kita coba ke vario techno untuk alat dan bahan yang diperlukan tentu saja untuk HHO nya lalu ada kabel yang digunakan untuk menarik power nanti dari aki lalu ada sudah api lalu ini adalah air aki atau air radiator bisa juga untuk air radiator kita gunakan air aki yang biru atau air aki yang distilasi yang biasanya digunakan untuk penambahan air aki basah lalu ada satu buah obeng dan selotip digunakan untuk nanti menyambung kabelnya lalu disini juga kita menggunakan si nanti digunakan untuk mencabang dari gas yang keluar dari HHO generatornya ini untuk cara pengisian air di tabung reaksinya ini ini sudah ada tandanya untuk batas maksimalnya kita isi air hingga batas maksimal pada tabung sudah pada batas full lalu tambahkan soda api sebanyak satu sendok makan satu sendok makan lalu aduk hingga soda api benar-benar larut pada air kita aduk hingga benar-benar tidak ada soda api yang masih tersisa terasa sedikit hangat untuk ditabungnya dari proses pencampuran air aki dengan soda apinya jika sudah benar-benar tercampur rata lalu kita pasang untuk tutupnya kencangkan hingga benar-benar kencang sudah kencang seperti ini untuk pemasangannya nanti itu bisa berdiri seperti ini atau agak miring seperti ini juga bisa yang penting untuk besi yang dibagian dalamnya ini untuk proses elektrosisnya itu masih terendam oleh air jadi untuk prosesnya seperti ini juga masih bisa jadi tidak mesti harus posisi benar-benar berdiri dekat lurus seperti ini kita lakukan pemasangan pada vario tekno 110 tahun 2011 untuk sumber arusnya kita mengambil dari aki langsung untuk kabel yang warna merah ini nanti kita sambung ke aki positif lalu untuk yang kabel warna biru kita pasang di aki yang negatif ini kita sudah tarik kabel hingga disini ini untuk PWM dan untuk tabung reaktornya kita sudah buatkan klem dudukan disini tinggal kita pasang saja di klemnya lalu untuk pemasangan jalur kabelnya ini ada tiga buah jalur kabel kabel yang warna merah itu kabel positif lalu ini kabel yang warna hitam ini ada dua yang saat itu kabel GND kabel ground itu dipasang di kabel yang negatif atau jalur aki yang negatif lalu untuk yang saatnya itu ignition on nah untuk ini ignition on nya ini sendiri biasanya itu disambung dengan jalur saklar kontak jadi saklar kontak motor ketika dinyalakan alat ini akan menyala tapi ini kita gunakan saklar manual jadi tidak bergantung dengan saklar atau kontak motor jadi kita bisa menyalakan atau mematikan walaupun saklar dalam keadaan on kita bisa mematikan untuk alatnya ini oke lalu untuk jalur output gas HHO nya kita salurkan melalui selang ini menuju ke bagian bawah sebelah sini untuk ujung selangnya sudah kita pasang dengan sambungan T jadi ini nanti jadi langsung diparalel dengan sambungan intek ke pembakaran atau kebagian karburator motor ini akan kita langsung demonstrasikan untuk pemasangannya ini sudah saya lepas untuk yang jalurnya tadi atau kabel output dari reaktornya itu nanti disambung ke bagian selang intek untuk selangnya itu di sebelah sini untuk yang selang satu ini adalah selang filter untuk yang saatnya ini adalah selang intek itu biasanya disambungnya di selang intek ini bagian intek nanti kita lepas dulu selangnya seperti ini lalu kita sambung dengan selang output yang dari HHO generator kita sambung terlebih dahulu ini udah kita sambung untuk yang selang dari intek motornya kita sambung dengan nanti seperti ini untuk yang kabel ini adalah dari reaktornya dari HHO generatornya lalu yang selang ini adalah selang dari intek biasa kita jadikan satu masuk ke bagian intek motor bagian sini kita tinggal pasang saja untuk kabel powernya nanti kita rakit lebih dahulu nanti kita akan tunjukkan untuk pemasangannya ini sudah kita tarik kabelnya untuk masuk ke bagian bagasi motor kita tinggal sambungkan saja untuk yang kabel positif yang kabel warna merah tadi kita sambungkan jadi satu kabel warna merah tadi kita pasang ke yang negatif kabel warna biru seperti ini kita selotip agar lebih aman selamat menikmati sudah terpasang seperti ini tinggal kita sambungkan saja untuk yang gas output dari reaktornya menuju yang gas yang kita sambung ke bagian intek tadi oke langsung kita akan coba melakukan pengetesan kita coba nyalakan kita coba nyalakan untuk pwnya belum aktif karena kita belum on-kan kita on-kan kemudian terjadi reaksi elektrosis di dalam reaktornya itu akan menghasilkan gas HHO itu dapat menghemat bensin hingga 30% serta dapat mengurangi emisi yang dikeluarkan kendaraan karena pembakaran menjadi lebih bersih terima kasih mungkin cukup sekian untuk video perakitan kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih